Sosok N suami yang tega membunuh istri di depan anaknya ternyata seorang pengangguran, hidup mengandalkan gaji istri. Diberitakan sebelumnya, N yang berusia 25 tahun, menyerahkan diri setelah membunuh istrinya, M yang berusia 24 tahun, dikontrakan mereka di Cikarang, Bekasi. M dihabisi dengan cara dilukai lehernya pada tengah malam. Peristiwa itu terjadi dikontrakan Jalan Cikedoken, RT1 RW4, Desa Sukadenau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten, Bekasi. Mama muda itu tewas di tangan suaminya sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Kamis 7 September 2023. Jaset M baru ditemukan oleh ibunya pada Sabtu 9 September 2023 pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Diungkap sahabat M, pasangan suami istri memang sering cekcok masalah rumah tangga. Ia mengaku sudah menyarankan M agar berpisah dengan sang suami. Namun lagi-lagi karena rasa cintanya, M selalu memaafkan suaminya. Dikatakan Alia, N rupanya seorang pengangguran. Dilihat dari akun Facebook M, ia kerap memposting foto bersama N dan dua anaknya yang masih balita. Sementara itu, akun Facebook N, ia menuliskan keterangan tinggal di Bekasi. N merupakan pria asal Cianjur, Jawa Barat, ia lulusan SMPN 1 Cikarang Barat dan SMKN 1 Cikarang Barat. Saat ini N tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Cikarang Barat. Mega Suryani Dewi tak hanya dapat perlakuan kasar dari suami, namun juga dari ibu mertua. Melalui akun media sosialnya, Mega beberapa kali menguak perlakuan keji suaminya. Bukan baru sekali dua kali dikasari suami, Mega bahkan pernah dihajar saat tengah berbadan dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!